Intro Beg Juventus dan Brazil Danilo, Bayern Munich mau saya, maaf enggak dulu Mantan Pemeral Madrid itu dikabarkan diminati oleh Di Rotten, tapi dia senang dengan pekerjaannya di Turin Begana Juventus Danilo mengatakan bahwa dia tidak berminat untuk meninggalkan Juventus Dengan laporan bahwa Raksasa Buda Seliga Bayern Munich sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain internasional berhasil itu Pemain berusia 30 tahun tersebut saat ini menikmati waktunya di Turin Dengan Bingeneri telah memenangkan 3 pertandingan terakhir mereka di berbagai kompetisi Termasuk mengalahkan Chelsea di matchday kedua Liga Champions, Kamis 30 September dini hari waktu Indonesia Barat Danilo mengklaim bahwa kemenangan atas juara bertahan Liga Champions itu menjadi kebanggaan untuk timnya Karena The Blues merupakan salah satu tim yang masih difavoritkan untuk meraih si kuping lebar Menang lawan Chelsea itu membantu kami untuk bisa memahami tahap di mana yang bisa kami capai Di mana kami mengalahkan juara bertahan Eropa bukan? Ungkap Danilo dilahsi dari La Republika Ditanya tentang minat dari Bayern Danilo mengatakan tidak Juventus telah mengakhiri negosiasi itu sejak awal Ya Bayern memang menginginkan saya Tapi saya tidak mau pergi ke sana Dan untungnya Juve juga tidak berencana menjual saya Danilo menambahkan tentang rencananya di masa depan Dengan dia mulai tertarik untuk terjun ke dunia pelatihan jika sudah gantung sepatu Ya, meskipun saya belum memutuskan apakah saya akan benar-benar menjadi pelatih Sampai 5 atau 6 tahun yang lalu Saya tidak memikirkan itu sama sekali tambahnya Namun hari ini rencana itu selalu berada dalam pikiran saya Jangan lupa like, share, dan subscribe Baik-baik saja di Juventus Penyerang Juventus Federico Ciesa Tengah diterpah isu miring soal karirnya di klub raksasa Italia itu Ia dinilai memiliki masalah dengan sang pelatih Masih Miliano Allegri Tetapi Ciesa dengan tegas membata rumor tersebut Dia menyatakan berada dalam kondisi yang baik-baik saja saat ini di Juventus Sebagaimana diketahui Ciesa dirumorkan akan segera meninggalkan Juventus dalam waktu dekat Penyerang perusia 23 tahun itu disebut tidak menikmati hubungan kerja dengan pelatihannya Juventus saat ini Yaitu Masih Miliano Allegri Namun di tengah rumor itu Pemain berpaspor Italia itu baru saja mengantarkan Juventus Meraih kemenangan atas Chelsea 1-0 Di pertandingan kedua grup H Liga Champions 2021-2022 Kamis 30 September 2021 di Nihari Waktu Indonesia Barat Pencapaian Ciesa tersebut kemudian menjadi ajang buka suara bagi Ciesa untuk membantah rumor tersebut Saya tidak pernah memiliki masalah dengan pelatih Masih Miliano Allegri Ini hanya dibuat oleh media Saya melakukan apapun yang dia minta Tidak ada masalah di sini Kata Ciesa dilahir dari GAL International Sabtu 2 Oktober 2021 Lebih lanjut Ciesa menjelaskan tentang munculnya rumor masa depannya itu tidak lepas dari penampilan burung Juventus di awal musim Namun Ciesa meyakinkan diri siap untuk membawa Juventus meraih skudetus seperti tahun-tahun yang lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beg Juventus Matis De Laik ungkap siapa striker yang paling ingin dihadapinya Beg Juventus Matis De Laik berbicara tentang manajernya Masih Miliano Allegri Dua panutannya di klub adalah Leorardo Bonucci dan Giorgino Cellini serta striker yang paling ingin dihadapinya saat ini Masih Miliano Allegri masuk untuk menggantikan Andre Pirlo yang dipecat Tapi kembalinya taktisi Italia itu sempat disambut oleh awal yang sulit bagi Juventus di Serie A Dengan 4 laga tanpa kemenangan Sebelum kemudian kini meraih 4 kemenangan dari 5 laga di semua kompetisi Bagaimanapun juru taktik berusia 54 tahun itu bukanlah sosok asing bagi Ben Canary Dengan mantan bos Milan itu membantu mereka memenangkan 5 skudetus beruntun Serta 2 kali mencapai final Liga Champions Kini Matis De Laik mengakui bahwa dia senang dengan kembalinya Masih Miliano Allegri ke Juventus Berbicara kepada dance menjelang derby della Monet Saya senang dia adalah pelatih saya Bagi saya penting untuk berkembang Secara taktik dia banyak membantu saya Dia memiliki ide bermain selama 90 menit Dengan mentalitas yang tepat Menang yang terpenting Itulah mentalitas yang dia miliki Back international Belanda berusia 22 tahun itu juga berbicara tentang 2 back veteran Italia Leweredo Bonucci dan Giorgino Cellini yang telah menjadi panutannya selama waktunya di Turin Dia menambahkan Saya banyak berbicara dengan mereka Mereka adalah referensi yang bagus Mereka telah memenangi banyak hal dengan Juventus dan timnas Italia Mereka mengatakan kepada saya bahwa penting untuk memiliki kekuatan fisik Bahwa saya bagus dalam menguasai bola tetapi saya harus tetap fokus dan tenang Ketika ditanya striker mana yang ingin dia lawan saat ini Matis Delek langsung kemudian menuju juru gedor bermuja Robert Lewandowski Yang menurutnya memiliki insting gol yang hebat Dia melanjutkan Lewandowski dia mungkin tidak selalu bermain bagus Tapi dia punya insting yang bagus untuk mencetak gol Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!